Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin bolu kojo ini khas dari Palembang ya rasanya enak banget bikinnya juga sangat mudah anti gagal warna hijaunya aku hanya menggunakan daun pandan asli ya pokoknya kalian wajib banget cobain karena ini emang enak gimana mau tahu cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan setiap kali aku update video terima kasih pertama siapkan margarin 75 gram santan 500 ml ini kita dapatkan dari satu buah kelapa tua ya lalu aduk-aduk selanjutnya ini kita rebus sampai mendidih sambil diaduk ya supaya santannya enggak pecah kalau sudah mendidih ini kompornya bisa kita matikan ya kita tunggu dulu hingga dingin selanjutnya siapkan wadah masukkan telur tiga butir gula halus 225 gram lalu ini aku aduk hingga tercampur rata tambahkan garam setengah sendok teh tepung terigu 375 gram sambil diaduk ya rendapan pandan 100 ml selanjutnya kita masukkan santan yang sudah kita rebus tadi ini sudah dalam keadaan dingin ya lalu ini aku masukkan semua aja diaduk sampai semuanya tercampur rata ya untuk memastikan adonannya halus dan tidak ada bahan yang bergerindil ini aku saring selamat menikmati 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 nah seperti ini sudah siap untuk kita panggang ya siapkan loyang tulban ini diameternya 20 cm yang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis kemudian kita taburi dengan tepung terigu aduk-aduk adonan supaya tidak ada bahan yang mendap di bagian bawahnya kalau sudah rata, ini aku masukkan langsung saja kita masukkan semuanya sebelumnya ovennya sudah kita panaskan selama 10 menit lalu kita masukkan kuenya, ini kita panggang menggunakan api atas bawah suhu 180 derajat selama 50 menit setelah 50 menit ini kuenya sudah matang teman-teman bisa lihat bagian atasnya juga sudah kekuningan, kita angkat dan tunggu dulu hingga dingin ini sudah dingin sekarang akan kita keluarkan ya untuk mengeluarkannya mudah banget tinggal kita goyang-goyangkan saja ini emang tidak lengket lalu ini akan kita balik bismillah nah seperti ini lalu aku balik lagi lalu ini kita potong-potong nah ini dia bolu kojo khas palembang kita sudah jadi ini rasanya aku jamin enak banget ya lembut, aroma pandan aslinya sangat menggugah selera ya gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh